Alhamdulillah Adapun pada kesempatan Kali ini kita akan melanjutkan Dari apa yang telah kita Perjari pada kesempatan Kemarin yaitu tentang Hari akhir Kita telah sedikit membahas Tentang hari akhir Ya alamat Alamatnya Fitnah Fitnah kubur Fitnah kubur belum apa Sudah ini Kita mulai saja dari fitnah kubur Jadi fitnah kubur ini adalah Pertanyaan dua malaikat Nanti datang Setelah orang-orang dikuburkan Setelah tujuh langkah Yang menguburkannya pergi maka datanglah malaikat Mungkar dan Akhir ya baik itu Dia dikubur atau tidak dikubur Pokoknya semua akan didatangi oleh malaikat Mungkar dan Akhir yang mana Mereka akan menanyai tentang Rab Kemudian tentang agama Dan kemudian tentang Nabi Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang Zori maksudnya orang-orang kafir Yang mana Atau orang-orang munafik Yang mana mereka tidak bisa menjawab Kalau orang kafir mungkin dia tidak ditanya Dia langsung diazab Masukkan ke neraka Ada pun orang munafik maka dia akan ditanya Ha ha la adri Apa Dia kaget Panik dan dia berkata Saya tidak Tahu ya Dia hanya mengatakan sahadat Dengan kebohongan saja Itu dia orang-orang munafik Dia mengatakan la adri Samik tunna Saya kulu Nasai'an Fakul tuhu Ya Saya tidak tahu Saya mendengar manusia mengatakan Say'an Maksudnya mengatakan sahadat Saya hanya mengikut-ikut saja Nah maka Pada saat dikuburan Dia tidak akan bisa Menjawabnya Hadisnya apa hadis dari Anas bin Malik Tentang fitnah kubur Ya Yang mana disini nanti Penghuni kubur akan didatangin Dua malaikat Ya maka Mereka akan berkata Ketika penghuninya ini orang mu'min Maka Dia akan menjawab Ashadu annahu Ya Abdullah Warasuluh Ketika ditarik tentang Muhammad Maka Dia orang mu'min ini Berkata Ashadu annahu Abdullah Warasuluh Ya Ya Disini Penghuni kubur akan diberikan Berikan nikmat Ya Didekatkan dengan surga Dan dijauhkan Dari neraka Ada pun orang-orang munafik Disini Maka dia akan berkata La'adri Ya ketika ditanya itu Ya maka Orang-orang munafik Orang-orang munafik Ataupun orang kafir disini Akan dipukul Dengan palu Ya Yang terbuat dari besi yang dipegang oleh malaikat mungkar dan nakir ini dengan pukulan yang sangat besar Sampai dia menjerit Sampai dia menjerit Yang mana menjeritnya ini Jeritannya ini akan didengar semua makhluk kecuali jin dan manusia Itu dia tentang fitnah kubur Ada pun Dalam kubur juga nanti ada Naimul Qabri Naimul Qabri Wa azabuhu Ada nikmat kubur dan azab kubur Ya Karena siapa yang mati Maka dia akan mendapat balasannya Kalau dia berbuat baik Maka dia akan mendapat balasan yang baik Kalau dia berbuat jahat Maka dia akan mendapat balasan yang pedih Ya Maka akan dia diberikan nikmat kubur Atau akan mendapat azab kubur Itu tergantung hidupnya di dunia Semuanya dia akan mendapat Baik itu orang yang matinya tenggelam Kebakar Tinggal debu Atau dimakan binatang buah Sudah terpisah-pisah Kalau tertubuhnya Maka dia tetap akan mendapat Fitnah kubur Azab kubur Atau nikmat kubur Dan nikmat kubur Dan azab kubur itu Dia menyerang Atau dapat dirasa oleh Ruh dan badan Jasad dan badan Ada pun azab kubur Untuk orang-orang zalim Atau orang-orang kafir Yang mana Allah SWT berfirman Kemudian dikatakan terhadap Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman Di sini diberikan azab yang paling pedih Untuk orang-orang yang mengikuti Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri Kemudian di dalam hadis Falaulah Allah SWT berfirman Di da'watillah An yasma'akum min azab Ya Ya Sungguhnya kalian Kalau tidak Saya akan mendoakan kepada kalian Agar kalian tidak mendengar Apa azab-azab kubur Yang saya dengar ini Ya karena bahaya jika Didengar oleh orang yang masih hidup Maka Berlindunglah kalian kepada Allah Dari azab-azab Api neraka dan azab kubur Ya Maka katakanlah Maka mereka berkata Na'udzubillah min azab bin nar Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Ta'awadzubillah min azab al-kubur Kalu Na'udzubillah min azab al-kubur Ya ketika disuruh Jadi para sahabat disini Berlindung Dari azab api neraka dan azab al-kubur Azab kubur Di antara doanya adalah Sabda Nabi Muhammad SAW Allahumma inni A'udzubillah min azab al-jahannam A'udzubillah min azab al-kubur Wa'udzubillah min fitnatil mahya wal-mamati Wa'udzubillah min fitnatil masyid dajjal Ada pun sebab-sebab Orang mendapat fitnah kubur Di antaranya Adalah Di antaranya adalah Yang pertama Yang disebutkan dalam hadis Yang mana mereka ini Selama hidup di dunia Melakukan namimah Ya itu adalah salah satu Sebab orang mendapat azab kubur Yaitu Melakukan namimah Atau adudomba Itu yang pertama Yang kedua Ada mutanazuh Min baul Min al baul Ya tidak Bersih atau Tidak Menghindar dari Kotoran-kotoran atau najis Bekas-bekas Buang air kecil Jadi ciplatan-ciplatannya Tidak dibersihkan Maka ini dapat Menyebabkan orang Mendapatkan Azab kubur Ya sesuai hadis Nabi Muhammad SAW Yang kedua Ya Kemudian yang ketiga Azina Ya kemudian Yang keempat Aklu riba Memakan Harta riba Dan seterusnya Ada pun Sebab-sebab Dari seorang dapat terhindar Dari azab kubur Itu disebutkan disini Ada beberapa Di antaranya Wana jatuh min azab Bilqabri Takunu Bita jernubi Asbabihi Ya Dapat Seorang dapat terhindar Dari Siksa Atau azab kubur Itu dengan Menjauh dari Sebab-sebab Yang mana itu Mengundang azab kubur Yang mana tadi Telah kita Sebutkan Ya Dan begitu juga Dia bersungguh-sungguh Di dalam Ketaatan Ya Dan Tazkiatun nufus Dan berjuang Di jalan Allah SWT Memperbanyak Ibadah Membaca Quran Dan seterusnya Maka ini Akan menghindarkan Orang dari Atau manusia Dari Azab kubur Itu Sendiri Kemudian Ada pun Nikmat kubur Itu untuk Orang mu'min Yang sodik Maksudnya sodik disini Dia benar-benar Jujur Di dalam Keimanannya Di dalam Syahadat La ilaha illallah Yang sebagaimana Disebutkan Di dalam hadis Barak bin azib Hadiyahullahu anhu Anak nabi Sallallahu wasallam Bosannya nabi Muhammad Sallallahu wasallam Berkata Tentang orang mu'min Ya Ketika Ketika Mereka Mereka Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari dua Malaikat Mungkar Dan nakil Di dalam Kubur Yuna di munadin Minasamai Ansidaki abdi Fa'afrisuhu Minal jannahu Albisuhu Minal jannahu Waftahu Lahu Baban Ilal jannahu Fayaktihi Minruhihah Wati Biha Wayafsahu Lahu Fi Qabrihi Mudda Basrihi Ya Ini Dilihatkan Dari Imam Ahmad Bosannya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Bersabda Tentang Orang-orang Mumin Yang berada Dalam Kubur Maka Mereka 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 Mendapat Nikmat Kubur Mereka Mendapat Nikmat Kubur Yang mana Nama mereka Akan dipanggil Dari langit Dipanggil oleh Malaikat Kemudian Disini Diperintahkan Untuk Meluaskan Jadi Nanti Akan Diluaskan Kuburan Mereka Dipakaikan Pakaian Dari Surga Dibukakan Pintu Surga Untuk Mereka Dan Didatangkan Wangi Dari Surga Untuk Diciumnya Dan Akan Diluaskan Kuburannya Sejauh Mata Memandang Mungkin Itu saja Yang dapat Kita Sampaikan Ya Insya Allah Akan kita Lanjutkan Pada Minggu Depan Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanak Assalamualaikum Wabiham Dika Ashadu Allah Ilaha Ilanta Astagfir Kau Atub Bilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum